Pemirsa Polsek Celutu Mata Jami menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan dan pencurian terhadap Hairul Umam 4 orang merasih dari pus dan 2 orang masih dalam pencari Timurit Reskrim Polsek Celutu menetapkan 7 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Hairul Umam Pria usia 20 tahun yang terjadi di kuasa Leo Jalan FC Line RT 26 Turan Kebun Handel Kecamatan Celutu Mata Jami Aksi pengeroyokan ini terjadi pada Kamis 20 April 2023 7 orang ditetapkan tersangka yakni Caca, Riki, Guru, Rakil, Bulan, Moza, dan Renok Namun saat ini polisi baru melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka Sementara 2 orang tersangka lainnya masih dalam pencari Kapolsek Celutu Ibtu Al-Imran mengatakan Awalnya ada keributan karena masalah pribadi Korban didatangi 7 orang pelaku yang langsung melakukan pemukulan dan sejumlah aksi kekerasan Tidak puas dengan memukul korban, para pelaku juga mengambil motor, handphone, dan uang milik korban Selain 4 tersangka yang telah ditahan masih ada 1 tersangka Tersangka lagi yang juga tidak ditahan dengan pertimbangan kesehatan Pasalnya tersangka Caca tidak dapat dilakukan penahanan karena sedang hamil 8 bulan Polisi pun memberikan pertimbangan kemanusiaan Meski demikian berkasnya tetap disiapkan untuk tahap penyidikan Dan akan diproses setelah pelaku melahirkan Lu Biansyah, Jambi TV